Intro Kehadiran pandemi COVID-19 sudah banyak mempengaruhi kehidupan manusia Seluruh bidang utama seperti pendidikan, kesehatan dan tidak terkecuali bidang ekonomi pun terhambat dan terganggu Akibat pandemi COVID-19 ini Dan pandemi yang tak kunjung usai ini semakin hari semakin menghantui dan membawa kita semua pada jurang krisis ekonomi Bukan hanya perusahaan dan pengusaha besar saja yang menanggung dampaknya Namun orang yang berkecimpung di usaha mikro, kecil dan menengah pun turut menanggung dampaknya Dilansir dari laman web pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2019 Yaitu tercatat jumlah UMKM di Bali menyentuh angka 3.206 ribu Dan jika dibandingkan dengan keadaan setelah COVID dihitung per tanggal 16 April 2020 Jumlah UMKM di Bali yang terdampak COVID-19 mencapai 18.583 Usaha di antaranya 4.444 usaha di Denpasar 4.338 usaha di Karangasem 3.617 usaha di Klungkung 2.464 usaha di Bangli 1.064 usaha di Jembrana 111 usaha di Tabanan 509 usaha di Badung 401 usaha di Gianyar Dan 113 usaha di Bulele Kami sudah menjalankan digitalisasi sebelum COVID-19 Kami sudah mulai dengan penjualan-penjualan di online Jadi UMKM kami, usaha kami yang bergerak di bidang pangan, beras organik Itu adalah menengah ke atas Jadi penjualan kami lebih banyak di online Namun UMKM ini bukannya mati dan terbengalai begitu saja Banyak pelaku usaha yang bangkit kembali Dan akibat pandemi COVID-19 ini Usahanya mulai beralih ke dunia digital Meningkat masa pandemi ini Kita meminimalisir kegiatan tetap muka secara langsung dan physical distancing Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional khususnya di Bali Beberapa instansi pemerintah dan bank turut mendukung keberlangsungan usaha Seperti BRI dan BI Bekerjasama menginisiasi dan mengembangkan program digitalisasi Kawasan pariwisata berbasis QRIS dan BRIS Yang hingga saat ini jumlah penyaluran QRIS BRI Sekantor wilayah BRI dan pasar sebanyak 2.402 Dan untuk Provinsi Bali, 1.790 Merchan UMKM yang sudah berbasis QRIS Dan juga terdapat web pasar ID adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan sehari-hari Dan akan diarahkan ke pasar terdekat dengan lokasi tempat tinggal si pembeli dan pembayaran Juga dapat dilakukan dengan nontonai yakni transfer rekening ataupun QRIS Saat ini sudah terdapat 309 web pasar BRI sel, kanwil, dan pasar Yang meliputi Bali Nusra dengan jumlah pedagang yang sudah terdaftar sebanyak 2.398 pedagang Sedangkan untuk wilayah di Provinsi Bali terdapat sebanyak 141 web pasar Dengan jumlah pedagang 1.250 orang Menurut saya di dalam UMKM yang berjalan di dunia digital itu cukup mudah dan praktis Karena beralihnya UMKM yang berjalan di dunia digital itu dapat memperoleh keuntungan yang sangat Yang pertama, menjaring pasar yang lebih luas Yang kedua, minimnya biaya dan menghemat pengeluaran Yang ketiga, jam kerja yang fleksibel Tentunya di saat kondisi seperti saat ini Dimana kondisi melemah UMKM adalah salah satu pilar penting yang memiliki peran untuk atasi potensi krisis di tengah pandemi Dan dengan mulai beralihnya ke dalam dunia digital Diharapkan mampu mempercepat pemulihan dan membawa kita semua keluar dari pandemi COVID-19 ini Dan kondisi ekonomi Indonesia kembali pulih dan kembali berjalan lancar Dalam Puspita, Madya Padma TV